Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun Anda berada Kembali lagi kita bersua Dalam wawancara khusus Nah, kali ini Saya tidak lagi di studio ya Saya tidak lagi di studio Saya tidak lagi di kantor pemerintahan Atau di instansi Tapi kali ini Suasananya berbeda Karena saya sedang berada di Pasar yang cukup terkenal Sejak tahun 90-an Pasar thrifting Atau pasar cimol Gede Bage Kota Bandung Nah, telah hadir di tengah-tengah Kita Ketua pedagang Pasar cimol Gede Bage Bapak Rusdianto Atau Akrab Dipanggil Uda Yadi Sehat Uda? Alhamdulillah Sehat Meskipun saat ini mungkin Lagi terpikir-pikir Biasa Sekarang juga mulai puasa ya Kita mulai dagang perdana Dia belum puasa Oh, di bulan puasa Ya, mudah-mudahan Di bulan Ramadhan ini Rezeki para pedagang semua disini Lancar semua Amin Nah, kita langsung saja nih Udah Tidak jauh berbeda sih pertanyaannya Tentang yang sedang rame-rame sekarang nih Udah ya Ada larangan nih Dari pemerintah Tentang Jual-beli Pakaian bekas Trifting Kami ingin tahu nih Mungkin Pemirsa Tribuners juga Tahu Tangkapannya seperti apa Udah Nah, ini perlu juga diluruskan ya Tentang permasalahan larangan Yang dilarang pemerintah itu adalah Importir Pakaian Import dari luar Importir pakaian bekas dari luar Kalau menyangkut Masalah pedagang Alhamdulillah Pemerintah tidak melarang Pemerintah pedagang mau jualan apa Jadi yang dilarang itu adalah Importirnya Importirnya Oke Tapi kan Beberapa hari yang lalu Sempat ada Razia Ya Itu Bisa dijelaskan itu Nah Terkait dari Dari pemerintah Yang berkata itu adalah RI1 ya Kalau RI1 berbicara itu Semua jaring di bawahnya Pasti Kelabakan Iya Jadi Kalau sebelumnya Ada Larangan itu sebatas Kementerian Perdagangan Perdagangan betul Nah kalau hari ini Kemarin-kemarin Pertanggal 16 itu Mungkin dari RI1 Yang berbicara Mungkin dari semua pihak Akan keterkaitan Dengan ini Jadi kemarin itu Ada Sidak yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Yang didampingin oleh Kapol Dajabar Ikut ke Pasar Cimol Jadi yang dijadikan adalah Importir Kebetulan ada Yang dapat Barang yang ada di gudang Lebih kurang sebanyak 200 bal segel Yang disita oleh Pihak Kementerian Dalam Perdagangan Oke Kita ingin tahu nih Tadi kan ada Kalau kita Boleh dibagi gitu kan Ada yang namanya Importir Ada yang namanya Mungkin pelagang biasa ya Nah itu Perbedaan Mungkin dari segi barang Dari segi Apa itu yang membedakan Membedakan Barang yang kita beli Dari luar itu Adalah berbentuk Bal-balan Bal segel itu Berbentuk bal-balan Barannya lebih kurang Satu kintal Nah yang dimaksud Dari importir Mungkin mereka yang Memasukkan barang Dari luar Jadi disini Kita itu sebagai Sebagai Pada gambarnya chair Jadi kita mendapatkan Barang itu dari Importir Jadi ada juga Dari importir itu Menjual ke Bandara lagi Disini Banyaklah sih Lantai-lantainya Seperti itu Baru sampai Kepada gambarnya chair Oke 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 Artinya Barang dari luar itu Dari importir gitu kan Tapi udah ini Maaf nih Tapi kan bentuknya Sama-sama juga Tripping gitu ya Barang bekas Kok yang importir Dilarang kok yang ini Enggak Kenapa nih Udah ini Mungkin butuh penjelasan nih Kita semua Mungkin Secara tak langsung Pemerintah itu Melarang importir Secara tak langsung Akan Tetap juga akan Melarang Pengecer Karena kita bergerak Dalam bidang Pakaian bekas Nah Pemerintah tidak melarang Menjual pakaian bekas Tetapi Pakaian bekas yang mana Oke ya betul Nah yang mana ini Yang mana ini Yang mana ini Bisa dijelaskan Kadang-kadang Kita juga sebagai Pada gampang Pengecer Juga heran ya Kok saat ini Pemerintah baru Melarang Betul Importer Atau pedagang Pakaian bekas Di Indonesia Pada dasarnya Saya pribadi Menjual barang Barang atau Tritting Pakaian bekas ini Sejak tahun 1997 Maka dinamakan Barang Cimol Waktu masih jaman Cibadak 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 Alun-alun ya Alun-alun Dalam kaum Jadi Kami itu Sebetulnya Pedagang Pengecer Ini cukup Pengalamannya cukup Pahit sekali ya Jadi dari jaman Cibadak Dipindahkan ke Kebun Kelapa Kebun Kelapa Dipindah lagi ke Tegalega Di perjalanan cukup panjang Di Tegalega Waktu itu Pemerintah Mempergunakan Lahan Tegalega Dijadikan Utang kota Pada waktu Tahun 2004 Ada komersial Asia Afrika Jadi kami juga Dialokasikan KGD Pagi Jadi secara Otomatis kami Terpaksa pindah Menurut Karena ini Menyangkut Juga program Pemerintah Kita juga membantu Program pemerintah Bahwa Tegalega Dijadikan utang kota Ya artinya Ya kalau kita bicara Masa Masa lalu Artinya kan Dipasilitasi juga Fasilitasi Para pedang ini Fasilitasi pemerintah Untuk berjualan Tapi Alhamdulillah Kalau untuk Daerah Pemkot Kota Bandung Itu sangat Memperisitasi Malahan Pindahan kami Dari Tegalega Ke sini Dipasilitasi Pemerintah Kota Bandung Diberi lahan Disedihan tempat Untuk Barang terpenting ini Sampai saat sekarang ini Kita mempunyai Gedung ini Diprioritaskan Untuk pedagang Pemkai Megas Ini Perizinnya Dari Kota Bandung Oke oke Di dagang Terpenting ini Yang ikut Berkecimpung Dalam badan Di dagang Terpenting ini Semua kalangan Dari orang Yang berpendidikan Sampai yang tidak Punya pendidikan Juga ada Sampai anggota Ada PR juga Kemarin statement Iya itu statement Pasti ada Jadi Kebutuhan ini Baju saya aja Beli dari Cimu Jadi barang ini Barang Cimu Maka saya bilang Ini barang Cimu Barang second input Tidak semua 100% Barang bekas Tidak 100% Ada barang dari Sisa pabrik Atau dari mana-mana Pokoknya Masih ada yang berlebel Masih baru Tapi udah mungkin Dibilang aja Kadang luar sang Atau ya Tetapi pada dasarnya Barang ini Tidak ada Epek negatifnya Terhadap Pemakai Kalau sendiri Ada efek negatif Terhadap pemakai Yang jadi kotak langsung Pasti pedagang dulu Pedagang dulu yang kena Jadi selama ini Ada indikasi Barang bekas ini Ada bakteri Ada virus Maka saya bilang Dalam ini Kita tidak Tidak boleh Apa namanya Tidak egois juga ya Jangankan barang bekas Barang baru juga Disimpan Pasti berbakteri Pasti berpirus Di sini Kita akan melakukan Proses ya Barang yang datang Yang ditawarin Sama Apa namanya Penegasan dulu Bahwa dari sisi Kesehatan ini Buat dikatakan Sudah melakukan Prosedur Kita ada proses Seperti apa itu prosesnya Proses pertama sekali Kita setelah buka Barang kita sortir dulu Barangnya Disortir dulu Mana yang sobek Kita jahit Mana yang kotor Kita cuci dulu Yang khusus-khusus Ini kita sterilkan Pakai setrika uap Setrika uap Oke 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 Jadi steril sekali Jadi barang ini Walaupun datang dari luar Jadi jangan dibilang Semua barang ini Kayaknya udah dikasih obat Kenapa Buktinya barang itu Tak ada gudang Tidak ada makan rayap Tidak ada makan tikus Nah Kami juga ya Sebagai pedagang Kalau lagi buka abal itu Kalau barang bagus Langsung kita pakai Langsung pakai Nggak ada yang cuci dulu Langsung kita pakai aja Tapi alhamdulillah Enggak pernah Oh bilang dikasih Pasti saya dulu Yang terserang lah Sebelum Pembeli yang lainnya Pasti kita dulu Yang kotor Pedagang dulu lah Pedagang dulu Disini anak-anak kecil-kecil Yang masih itu Berkiliara aja Aman-aman aja Oke berarti aman-aman saja Aman-aman aja Oke oke Kita ingin tahu nih Jumlah pedagang Disini tuh ada berapa sih Yang jualan Disini tuh ada Dua kelompok ya Yang di gedung ini Lebih kurang 1100 1100 kiosk Jadi kalau 1100 kiosk Pedagang itu Mungkin dihitung Ribuan lebih Ribuan Kalau di kiosknya 1100 1100 Di depan ada 500 Nah Kalau masalah Keterkaitan orang Yang bergantung Hidup disini Mungkin jutaan orang Soalnya Banyak yang kita Pekerjakan disini Ini Bukan sebagai pedagang aja Yang bekerja disini Saya bilang tadi Yang tidak punya pendidikan Bisa dia Tukang pikul disini Tukang setrika disini Ya kan Tukang licin itu Ya Semua kita memanfaatkan Ya Banyak Disini Oke Belum lagi yang Ngambil lagi barang disini Dijual lagi Itu reseller Reseller itu Bukannya pedagang Umum aja Dari mahasiswa Kalang mahasiswa Juga banyak Belanya kesini Oke 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 Ini Tadi kan jumlah Pedagangnya sekian Pengen tahu Kita omsetnya Udah omsetnya itu Kalau dihitung Per bulan itu Berapa ini Satu lapak Kira-kira aja Pekiranya Kalau omset Barang Cimol Kita tidak bisa tentu Artinya Kita disini Betul-betul Untuk sebagai Penyambung hidup aja Penyambung hidup Rata-rata Pedagang disini Supaya tahu ya Orang pedagang Rata-rata Cimol Tidak pernah tutup Kenapa tidak Kalau mereka tutup Cari Besok gak bisa gak makan Jadi mereka tutup Gak pernah tutup Buka terus Jadi Artinya Mereka Berusaha Pagi-siang ini Demi memenuh Kebutuhan Menti malam Sisanya Buat sekolah-sekolah Anak Nah Pada hari minggu Pada hari minggu Pada gatu Ada yang berjualan Gak sibuk Beri gift Kemana-mana Tetap barang yang ada dikirasi Mereka kebawa Artinya mereka Disamping disini Juga Mencari tempat yang lain-lain lagi Demi Memenuhi kebutuhan Sesuai dengan kemampuan mereka sendiri Oke-oke Artinya kan Uang berputar ya Sebenarnya Setiap hari itu Bukan hanya buat Apa Lingkungan luar Di lingkungan Di pedagang sendiri Artinya kan Uang itu dimanfaatkan Perhari ya Bukan Omsetnya gak terlalu besar-besar Amat lah Boleh katakan gitu kan ya Tapi kalau itu Kita bisa estimasi Berapa sih Perputaran uang Di cimu Betul-betul Nah kalau kita ambil Kecilnya aja Setelahnya Satu kios Omset 500 ribu 500 ribu Satu kios Kalau sini ada 1.800 Berarti sekitar 800 sampai 900 juta per hari Perputaran uang Itu estimasinya Satu per lapak Ini Di suatu saat Ada bisa melonjak Bisa turun Oke 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 Nah Udah semenjak Dibuka Tahun 97 An ya tadi ya 97 Di Alun Cibadak 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 Kemudian pindah ke ITC Sebelum ITC Oh sebelum ITC ITC itu kan Dibangun setelah Setelah cimu dulu Oh berarti Dibagai dulu Baru Oke oke Cimu dulu Cimu baru ITC Ketegah lega sempat Kemudian disini Dulu pernah ada gak Datang pemerintah Untuk Melakukan himbawan Jangan berdagang Atau Razia Dari tahun 97 Sampai Dulu yang namanya Razia Atau larang itu Tidak ada Cuman ada Berita Terkait dengan Barang pakai bekas ini Mengandung pirus Dulu Peruburu Sar Pokoknya banyak lah Macam-macam Seperti itu Tapi buktinya Tidak ada Iya buktinya kan Tadi udah dijelasin Pakaian ini Tidak hanya Buka dari bar Langsung dijual Tapi ada Proses-proses Sterilisasi Sterilisasi Betul-betul Nah Nah Udah ya Setelah kemarin Pemerintah Rame Tentang adanya Larangan Atau ini Gitu kan Nah Dari pedagang sendiri Khususnya Yang Apa Yang Lapak-lapak Inilah ya Pedagang pengecer Pedagang pengecer ini Yang diharapan itu Apa sih Supaya bisa jualan Tenang Gitu kan Tidak di Tidak di Apa Rung-rung lagi Dengan berita-berita Yang kayak kemarin-kemarin Itu harapan kita semua Harapan daripada Pengecer Walaupun harapan Daripada Importir Supaya pemerintah itu Mengkaji ulang lah Pernyata-pernyataan Yang diberikan oleh pemerintah itu Tidak Sebuahnya Belum Terbuahnya Itu benar Artinya Artinya pemerintah itu Pasti mendukung rakyat Ya Kesejahteraan Rakyat itu adalah tanggung jawab pemerintah Ya kan Jadi kalau Dagang ini merupakan Suatu kesejahteraan Rakyat Kenapa mesti rakyat diganggu Dari Artinya Pemerintah juga Tidak ada pernah Memberikan suatu Penyuluhan Tidak ada pernah Memberikan suatu Arahan-arahan Yang gimana Cuman ini Ini cukup Membantu Sangat pemerintah Membantu pemerintah Ini Betul-betul dari Belajar dari pengalaman aja Pedagang itu belajar dari pengalaman Orang modal nol Belajar-belajar Pengalaman Tanpa ada gurunya Mereka bisa sendiri Oke oke Artinya kan ini Penghidupan bagi Para pedagang juga ya Sebenarnya Kalaupun ditutup Ya tidak Tidak baik juga gitu ya Kalau ditutup Saya bilang Banyak berapa juta orang Yang tergantungan hidup disini Itu baru Bandung aja Apalagi Jakarta Bali Medan kan Seluruh Indonesia Ada sih Surabaya juga ada Oke oke Udah tadi pas kemarin Ada yang tiga Kena razia gitu kan Itu importir dari mana sih itu Kalau yang kemarin itu Importir dari Jakarta Oh dari Jakarta Tanjung Priuk Tidak tahu tuh Jadi itu tadi Jadi orang yang Bekerja sebagai importir itu Maka saya bilang Jadi mulai orang yang Tidak punya pendidikan Juga bisa berusaha gitu kan Dia bisa berusaha Malahan Dia punya HP juga tidak Jadi dia punya Kalau pembayar gimana Ya cash aja Langsung disini ada barang Kita bayar Bisa transfer Dia gak punya nomor kending Ya namanya orang Tidak punya Cuman Logika mereka bisa Jualan Jadi kita menghargai juga Itu ya Jadi dia bisa masuk barang Ya kita disini Kena beli Ya istilahnya Dagang beli ini Dagang putus Soalnya Orang bilang Ini beli kucing dalam karung ya Betul Ada bahasa seperti itu Ada bahasa seperti itu Sebetulnya bukan juga Soalnya Setiap barang yang Ditawarin ke kita Barang itu ada Kode-kode tertentu Jadi barang dari Jepang Barang dari Korea Jadi setiap barang itu Ada kode-kodenya Jadi ada grip A Ada grip B-nya Nah itu dah Oke Boleh tahu Satu bal Ekstimasi tebakannya Berapa sih Biasanya kalau Dibeli sama pedagang pengecer ini Pedagang pengecer membeli itu Estimasinya sekitar 2,5 sampai 3 4,5 juta 4,5 juta Tergantung jenis barangnya Jenis barangnya Lebih Lebih mahal Korea Atau Jepang Lebih mahal Jepang Lebih mahal Jepang Kenapa? Karena barang Jepang itu Di samping Bersih Juga Banyak yang brand Jadi Barang yang datang ke sini itu Kalau banyak ada yang Jepang Korea Taiwan Cina juga ada Tapi Kalau Taiwan Jena agak kurang Tapi harga juga lebih miring Tapi yang lebih Ini diantara Barang-barang Kalau Korea itu Lebih larinya Kayak pesen Kalau Jepang Kalau Jepang juga Jaket Banyak yang Karena disini Disitu ada mesin dingin Ada beberapa mesin Jaga jaket tebalnya Anak juga seperti itu Ada jaket tebal Bula angsa Sama macam Oke Dari empat negara itu Yang paling banyak Diburu itu Pakaian dari mana sih? Jepang Jepang Pembali itu Jepang Karena banyak brand Kalau Untuk Jadi gini Kalau untuk Pesen laki-laki Banyak arah ke Jepang Kalau ke perempuan Mengarah ke Korea Jadi Ada perbedaan juga Jadi Kalau Korea itu Jaket tipisnya bagus-bagus Kalau Jepang Yang laku itu Jaket tebal Karena disitu Ada mesin dinginnya Jadi Kalau pesen Pakaian cewek Itu lebih Lari ke Korea Oke 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 Merk paling terkenal Disini apa sih Udah sih Kita pingin tahu nih Jenis barang apa dulu? Taruh lah Misalkan Yang paling mahal Apa paling mahal? Ya kalau Tas Tas Sepatu juga ada Oke Kalau tas Hermes Ada juga Gucci Barang asli Tapi second Barang asli Sementara ke atas Cuma 1 juta Padahal harga Kalau ini Bisa ratusan juta Habis ini 1 juta ya? Ya Banyak yang nyari ibu-ibu Nah disitu Tanya apa kan Harganya murah sekali Itu maka dikejar Sama orang-orang Orang-orang yang Tahu merek kan Dikejar brand-brandnya itu Jadi benar-benar Dicari juga Sampai ke atas yang gitu ya Jadi disitu Disini Pernah punya Pengunjung yang ada Di Cimogede Pagi Di kalang kelas menengah ke bawah Tetapi Kalang atas juga ada Jadi Orang-orang aja Seperti itu Bukan kalang bawah aja Kalang atas juga ada Mencari Oh jasnya seperti Yang sering kesini itu Anggota DPR itu Seperti Ardian Erbitkuli Iya yang kemarin statement itu Nah itu dia bilang Langganan udah bukan itu? Langganan udah bukan? Ada langganan teman saya disini Kalau langganan udah siapa nih? Jadi sering kesini Jadi shobbynya itu Jaket kuli Jazz Ya jazz dengan harga 100-200 ribu ya Lebih cedung orang kesini lah Kadang-kadang ada orang itu Tidak seterusnya pakai jazz Betul 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 Jadi kalau beli Bikin mahal kan Oke oke Jadi ini Kalau menurut saya Dengan ada tripting Pakaian second Cimogede Pagi ini Sangat membantu sekali Contoh Berarti jazz ya Banyak sekarang itu Dari SD sampai Punggulan tinggi itu Kalau sudah itu pakai jazz Iya betul Mereka buat sekali pakai Ini Jadi gak apa kita beli mahal Mending ke Cimogel aja lah Mending ke Gede Pagi Kita beli Daripada sewa Mending beli ya sekalian Sekalian dimiliki lah ya Dimiliki ya kan Oke Sewa sekarang pakai Jazz itu pakai Di jas itu berapa? 200 ribu 300 ribu sewa sehari kan Mending beli 150 ribu dapat jazz Oh iya Kita bisa milih Betul Artis nih Tadi kan politisi Artis yang pernah Terus Langganan disini Ada gak? Udah pengen tahu kita Kalau dulu sih Banyak ya Artis seperti Komedian itu Dari Si Joe Dulu banyak sih Joe Project Joe Apa sih Joe Project P Itu bukan? Joe Project P Dia sering banget Di sini dulu Pokoknya kalau artis itu Cuman saya Enggak begitu Apa ya Artis Perumum sih Banyak lah Artis yang belajar disini Cuman kadang-kadang Kita juga tidak tahu ya Apakah dia artis Saya juga bukan kalang artis Jadi Kalau orang-orang yang disini Terlata-terlata Banyak yang Berlangganan Oke Dulu saya pernah Pernah lihat videonya Malah ya Amat Dhani Pas ke Cebadak itu kan Sering beli Kalau kesini Pernah juga enggak? Disini saya belum Belum melihat Oh, pernah lihat Kemarin itu Anaknya Paso Ungu Beli jaket Ada beberapa Yang Tapi tidak Orang tidak Terkenal kan Itu Tetangga saya Apokalis 5 Minit Sering Si Ricci Ricci Itu tanya saya Si Ricci 5 Minit Oke Beli jaket juga Beli jaket Sehobby dia Hobi belanja Hobi belanja Kalau disini Paling laku Apa sih Kalau dari semua produk Yang ada disini Gitu ya Disini itu Sering dibeli Sama Jadi Apa namanya Semua dagang disini Rata-rata laku Tapi lebih Deminan ke cewek Lebih deminan ke cewek Soalnya cewek Suka belanja Ini kayak Blues cewek Celana cewek Jacket juga laku Disini kan Jadi Semua barang laku Celana-celana juga laku Jadi hampir semua Barang-celana laku Tapi yang paling menonjol Memang pakaian perempuan Pakaian perempuan Ternyata Perempuan lebih Lebih suka belanja Lebih suka belanja Lebih suka belanja Di sini Dari laki-laki Udah nih Pemerintah udah Mutus Rantai dari Importir Artinya kan Kalau barang ini Habis gitu ya Nari kemana nanti Nah itu dia Itu Itu yang Kami Kawatirkan Kami khawatirkan Kalau betul-betul Pemerintah Tekas banget Dalam hal ini Bagaimana nasib kami selanjutnya Jadi pemerintah juga Harus pikirkan ini Bukan kita aja Pemerintah harus pikirkan Nasib tanya Jutaan lah ya Jutaan orang Yang bergantung pada Tripting ini Jutaan orang yang bergantung Ketir-tirpting Kalau melarang Melarang Tanpa ada solusi Ya Itu sama aja Menyulurlah mati Ya kan Melarang itu Segala sesuatu itu Kalau kita larang itu Pasti ada solusinya Apakah pemerintah Sanggup memberikan Kopensasi kepada Kami disini Ya Kalau mereka sanggup Beri kopensasi Ya enak-enak lah Seperti negara Brunei itu kan Pengangguran dibayar Tapi tidak bisa Seperti itu Tidak mungkin bisa Seperti itu Tapi juga Petup dihargai Selagi masyarakat itu Mau beraktifitas Kenapa tidak Coba kalau Mereka tidak mau usaha Pengangguran meningkat Siapa yang jelek Indonesia Kita juga Mengajak Semua kalangan Yang biasa Tidak usaha Kita ajak usaha Yang tidak bisa belajar Kita ajarin Ya penting Asal mau dibelajar Dapat makan dulu Ada Sisa lebih Bawang beli rokok Ya sekalian Oke oke Udah ada obolan nih Udah ya Diantar pedagang Seandainya Seandainya Ada sidak lagi Lagi jualan Gini nih Kita sebetulnya Ada sidak Datang Mau nyidak Apa yang akan dilakukan pedagang Nah Kita Mengacu Pada pernyataan Yang diberikan oleh Departemen Kementerian Perdagangan Tidak ada indikasi Mendarang Perdagang Perdagang Pengecir Cuma kita Yakin percaya Seperti itu Tidak akan ada Anak utip ya Pelawanan Misalkan ada sidak Atau ada ini Jadi gini Kalau seandainya Sekadar untuk Untuk Memantau Memberikan arahan Kita silah-silah aja Tapi kalau sebetul-betul Melarang Kami Nah Udah nih Ini Apakah udah ada Obolan dari pedagang Suatu ketika Kalau misalkan ada Ada sidak Kita lagi berjualan Buka kayak gini Lagi rame-ramenya Tiba-tiba ada Sidak gitu Apa yang akan dilakukan Para pedagang Nah Jadi Pedagang itu Udah Udah tau ya Semuanya informasi Udah sama-sama kita dengar nih Bahwa Semua pemerintah itu Tidak akan langsung Ke pedagang pengecir Yang dikejar adalah Importirnya Nah Kalaupun Sendai terjadi Seperti itu Apa yang dilakukan Pedagang Kalau menyangkut Masalah Melarang Keras Masalah kehidupan Masalah usaha Temat Pasti pedagang Pasti melawan Tapi selagi Pemerintah itu Baik dalam Melayang masyarakat Kita juga menurut Aturan Aturan gimana Yang kita Akan kita turutin Contoh seperti ini Kita dasarnya Kita dasarnya Ini pedagang kelima Di kota Demi keindahan kota Dijadikan Ditampung Dialokasikan Pindah ke sini Pindah ke sini Sampai terakhir Ini tempat teresolir ini Kini Kita mengikuti Dari pemerintah Maka pemerintah Maka pemerintah juga Memberikan suatu Kontribusi Buat pedagang Disediakan Lahan Disbangun Tempatnya Ini kan Dipasilitas pemerintah Nah Setelah itu Karena ada Peningkatan Jadi pengelola itu Mencari investor Membuat gedung Seperti ini Juga Ijim pemerintah Iya Ini gedung ini Ijim pemerintah Betul Meskipun terisolir Sudah ya Tapi ternyata Pasar Cimowen ini Sudah terkenal Di se-Indonesia Betul Jadi Memberikan suatu Lemah yang baik juga Disini Bukan kita saja Yang bisa hidup Seperti di perumahan Perumahan sekitar juga Yang dulunya Rumahnya Banyak kosong Sekarang diisi Para Pedagang Banyak Dulu pasar ini Juga sepi Sekarang jadi rame Angkutan sepi Sekarang jadi rame Mengangkut orang Pasar Cimowen Jadi banyak Keterkaitan Bukan semata-mata Pedagang ini aja Banyak yang Ketergantungan hidup Di pasar Cimowen Kedepage ini Oke Kemarin sempat ada sidak Nih ya Udah ya Kemudian kan Pemerintah juga Di TV lah ya Di beberapa media juga Sempat ngomong Akan melakukan Penegakan Aturan dan lain-lain Gitu kan Ada Ada pengetatan gak Di wilayah ini Khususnya untuk pedagang Misalkan ada Ada jaga Coba kita bagi jadwal Untuk jaga di Depan atau gimana Ada gak Jadi disini Khusus di pasar Cimowen Kedepage Karena ini Dalam Pengelolaannya Masih dalam Pemerintahan kota Jadi Pemerintah Pasar ya Pemerintah Pasar juga Memberikan suatu Memfasilitasi Beberapa orang Sekuriti Untuk jaga-jaga Di sekitar sini Karena ini Tempat Sekadar digembok Tapi alhamdulillah Selama ini Tidak ada Terjadi Masalah apapun Jadi ada Sekuriti Dari Pemerintah Untuk mengawas Gak maksudnya Ada sedikit Pengetatan gak Setelah adanya Kemarin Seperti ada Sida Kemudian Informasi Mengalir Oh gak ada Gak ada Oke Tibu Ners Ini kita Minta Akhir nih Dari Udayadi ini Uday Imbauan buat Para pedagang Yang ada disini Apa nih Harapan Dari pedagang Kepemerintahan Tadi udah Minta Ya importir Agak di Apa Ada kategori-kategori Tertentu Gitu kan Kalau sekarang Imbauan dari udang Buat para pedagang Apa nih Yang mungkin Mungkin Saat ini Boleh dikatakan Nah ada rasa was-was juga Kan ya Pedagang setelah Gencarnya pemerintah Untuk di media itu Bicara tentang Penegangkan aturan Kesehatan Dan lain Gitu kan Imbauan dari udang Buat para pedagang Yang ada disini Apa sih Paling imbau Buat pedagang Kita berdagang Dengan nyaman-nyaman saja Tidak memberikan Suatu Hal yang negatif Jangan Apalagi dengan Bebasnya kita Media sosial Jangan ada Intimidasi Tidak ada pemerintah Bila mempromosikan Boleh Tapi jangan Ada kata Intimidasi Tidak ada pemerintah Jadi artinya Kita supaya Kita ini Disorot pemerintah Tidak Dalam hal tidak negatif Dan lagi Semua yang Kepada pedagang Yang ada disini Supaya Karena ini Menyangkut Arimu Mulebaran Kita pasti Ada stok-stok Yang di rumah Kita bawain disini Untuk saling Berjaga-jaga saja Jadi walaupun Ada security Tetap Waspada Tetap Selalu kita adakan Oke Oke Tribuners Sudah panjang Panjang lebar Kita bicara Tentang Pasar Cimo Gede Bagai ini Kemudian Tentang Ada larangan Dari pemerintah Tentang Jual beli pakaian Berkas atau Drifting Harapan dari Pedagang Yang juga Disampaikan Oleh Udayadi Mewakili Mungkin Disini Ribuan pedagang Ribuan pedagang Mewakili Hati nuraninya Supaya Ya inilah Ini penghidupan kami Ini penghidupan Para pedagang Dimanapun tadi Boleh dikatakan Hasil dari ini saja Untuk Cukup untuk makan Dan untuk biaya sekolah Jadi Ya itulah Gambaran Gambaran dari Para pedagang Di pasar Cimo Gede Bagai ini Pasar thrifting Terbesar Mungkin di Indonesia Terbesar Pasar thrifting ini Mudah-mudahan Ada solusi terbaik Udah Ada solusi terbaik Dan Solusi terbaik itu Bukan solusi yang Mematikan Penghidupan dari Pedagang Demikian Tribuners Kita berharap Kami berharap Ada solusi terbaik Untuk Pesoalan ini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Dari pedagang Tadi Bisa Diterima oleh pemerintah Bisa menjadi Masukan juga Dan akan Ada solusi yang benar-benar Win-win solusi Antara pemerintah Antara produk Publik textil Produk textil Di Indonesia Dan juga Para pedagang Pakaian bekas ini Saya Oktora Feriawan News Manager Tribun Jabar Tadi sudah panjang lebar Dengan Udayadi Parus Dianto Kepala Ketua Pedagang Cimua Gede Bage Kita akan Bertemu lagi Di lain kesempatan Dalam wawancara Khusus lainnya Saya melaporkan Dari Suasana Pasar Cimua Gede Bage Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati